Intro Sosok pelawak serimulat yang kenalkan nunung pada narkoba dibongkar Istri Ian Sambiran ungkap ini Dilansir banjarmasinpost.com.id Sosok pelawak serimulat yang mengenalkan nunung pada narkoba Pada 20 tahun lalu diungkap Istri Ian Sambiran itu sebut hal ini Ya komedian nunung atau bernama asli Tri Red No Payudati ini mengungkap sosok yang mengenalkannya kepada narkoba Perkenalan nunung yang merupakan anggota grup serimulat kepada barang-barang haram ini terjadi 20 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 1998 Dilansir dari Youtube Official Need News Nunung menegaskan bahwa dirinya sudah tidak memakai narkoba lagi Setelah sempat coba-coba pakai pada 20 tahun lalu Itu 20 tahun lalu Mulai itu 20 tahun yang lalu Bukan 20 tahun yang lalu sampai sekarang Tegas nunung Dilansir Tribun News Bogor.com selasa 23 Juli 2019 Akan tetapi nunung kembali menegaskan bahwa setelah perkenalannya kepada narkoba 20 tahun yang lalu ini sempat berhenti Kesininya sudah enggak Sempat berhenti tegas istri Julijan Sambiran Bahkan nunung mengungkapkan dirinya pun sampai melakukan rehabilitasi agar bisa berhenti dari penggunaan narkoba Proses rehabilitasi ini dilakukan nunung di Surabaya Saya sempat rehab Atas kemauan diri sendiri Tapi rehab saya di Surabaya Imbuh sang komedian Akan tetapi setelah sembuh Nunung justru kembali memakai barang haram itu lagi Pada Maret 2019 Maret kemarin 5 bulan ini Saya mulai memakai lagi tambahnya Jadi makai pertama ini 20 tahun yang lalu Tegas sang komedian yang tergabung dengan Suli dan Andri Traulani di Opera Panjava Ketika mencoba memakai narkoba pertama kalinya Nunung mengaku memakai jenis narkoba lain bukan sabu Istri Julijan Sambiran ini menyebut Alasan dirinya mencoba memakai barang haram ini karena pengaruh lingkungan Karena saya senang Ke diskotik saya sering pakai ineks Cuma karena lingkungan saya memakai itu Karena diajak ungkap Nunung Akan tetapi melihat banyaknya sahabat dan teman-teman Yang tertangkap polisi akibat penggunaan narkoba Nunung sangat ketakutan Alhasil Nunung pun berhenti dan menjalani proses rehabilitasi Akhirnya kesininya banyak teman-teman Saya jadi korban sampai ketangkap Nah udah itu sampai berhenti Saya juga ketakutan ujar Nunung Rehabilitasi yang dijalani Nunung ini dilakukan di Surabaya Setiap Sabtu minggu Saya juga sempat rehab jalan Setiap Sabtu minggu saya datang ke Surabaya ungkap Nunung Ketika 20 tahun yang lalu dinyatakan sembuh dari ketergantungan Nunung justru memakai barang haram itu lagi Sejak Maret 2019 Saat itu Nunung mengaku sama sekali Kenapa pikiran tersebut datang kepadanya Menurutnya faktor pekerjaan dan kondisi fisik yang tidak sejalan membuat Nunung nekat memakai narkoba lagi Saya gak ngerti kenapa Maret itu saya punya pikiran pakai lagi Karena mungkin saya banyak ambil pekerjaan padahal fisik saya gak kuat tapi saya paksakan Karena saya ingin membahagiakan keluarga saya Bahagiakan anak-anak saya Ujar Nunung sambil menangis Jadi banyak banget pikiran saya cuma untuk kebahagiaan keluarga saya saja Saya banyak ambil pekerjaan yang sebetulnya fisik saya gak kuat tegasnya lagi Ketika ditanya soal sosok yang mengenalkan Nunung kepada narkoba Istri Julie Jan Sambiran ini mengatakan hal ini Boleh diceritakan saat itu Siapa pertama kali mengenalkan barang haram tersebut kepada Mbak Nunung Tanya presenter Maifi Syari Di bongkar Nunung ia mengaku dikenalkan oleh segrupnya Yakni simulat untuk menggunakan barang haram tersebut Meski begitu diakui Nunung rekan segrup yang mengenalkannya pada narkoba tersebut kini sudah meninggal dunia Sehingga sang komedian ini enggan mengungkapkan namanya Dan bagaimana sepak terjangsang rekan segrup ketika mengenalkan pada narkoba Ada sih tapi sudah almarhum Gak perlu saya sebutkan namanya sudah almarhum Yang ngajak saya rekan grup saya dulu Bongkar Nunung Di dalam grup itu sendiri Adakah momen menggunakan narkoba itu bareng dengan teman-teman lain Tanya sang presenter lagi Oh enggak Kita biasanya ke diskotik gitu-gituan aja Gak pernah kayak yang rame-rame tandas Nunung Terima kasih telah menonton